Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita Pembahasan kita pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan dari kurikulum di Indonesia Sebelumnya kita sudah belajar dan membahas Serta mengkaji mengenai pengertian kurikulum dari beberapa ahli Kemudian dimensi kurikulum baik dari dimensi ide Kemudian dimensi rencana, dimensi aktivitas, dan dimensi hasil Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang fungsi dan peranan kurikulum dari berbagai sudut pandang Nah sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia Nah sebelumnya kita lihat dulu roadmap atau perjalanan kurikulum di Indonesia Dari mulai tahun 1947 sampai 2013 Jadi sekarang kita mau implementasikan kurikulum 2013 Walaupun kurikulum 2013 sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi Nah sekarang kita coba bahas satu persatu dari setiap masa Yang pertama untuk pertama lahir kurikulum di Indonesia itu Pada tahun 1947 dengan nama kurikulum rencana pelajaran Jadi pada masa ini, pada masa awal-awal Indonesia menyatakan kemerdekaan Jadi kurikulumnya pun ada beberapa penekanan pada semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Nah nama lain dari kurikulum rencana pelajaran 47 ini adalah Learn Plan Atau ini merupakan serapan dari bahasa Belanda Jadi belum menggunakan terminologi kurikulum dari versi bahasa Inggris Nah selanjutnya, disini ada beberapa ciri yang harus menjadi poin penekanan kita Berkaitan dengan kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 ini Yang pertama sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada masa ini adalah masa di mana Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan Kemudian ingin diakui eksistensinya di dunia internasional Maka salah satu penekanan dari kurikulum rencana pelajaran disini adalah melakukan perubahan orientasi pendidikan Yang asalnya dari pendidikan Belanda menjadi orientasi pendidikan untuk kepentingan nasional Nah sehingga disini asas yang digunakan dalam pendidikan sendiri adalah Pancasila Nah dalam pelaksanaannya atau dalam implementasi kurikulum rencana pelajaran 1947 ini Ini baru bisa diterapkan di sekolah pada tahun 1950 Jadi ada sekitar waktu 3 tahun disana ada perumusan, perencanaan, kemudian pematangan konsep Sehingga pada tahun 1950 ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah Kemudian selanjutnya dari segi isi kurikulum disini ada 2 penekanan atau 2 pokok yang menjadi isi dari kurikulum rencana pelajaran Yaitu yang pertama berkaitan dengan daftar mata pelajaran dan jam pengajaran Yang kedua berkaitan dengan garis-garis besar pengajaran Jadi ini adalah 2 pokok isi kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 Nah yang terakhir, poin yang menjadi penekanan dalam kurikulum 47 ini adalah Mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak Dari statement ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa pendidikan pada masa kolonial Atau masa penjajahan mungkin lebih menekankan atau menitikberatkan pada pendidikan pikiran Nah sementara pada kurikulum rencana pelajaran 47 ini Terjadi pengurangan pendidikan pikiran tapi lebih mengutamakan pada pendidikan watak Nah kalau kita bicara pendidikan watak Sebenarnya ini merupakan terminologi lain dari pendidikan karakter Jadi pendidikan karakter itu ternyata gaungnya sudah ada sejak masa kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 Oke, ini itu adalah beberapa poin berkaitan dengan kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 Nah pada perkembangannya kurikulum ini mengalami penyempurnaan Sehingga lahirlah kurikulum pelajaran terurai tahun 1952 Jadi ini merupakan penjabaran dari kurikulum yang sudah dirancang pada tahun 1947 Nah ada dua hal yang menjadi penekanan dalam kurikulum rencana pelajaran terurai 52 ini Yang pertama adalah silabus mata pelajaran sudah jelas Jadi satu orang guru mengajar satu mata pelajaran Kemudian yang kedua, rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari Jadi ini adalah dua penekanan dalam kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952 Dari dua pokok ini, kita mendapatkan gambaran atau mendapatkan poin bahwa Yang namanya profesionalisme guru ternyata sudah ada gaungnya sejak tahun 1952 Di sini berkaitan dengan profesionalisme guru Bagaimana guru harus mengajar sesuai mata pelajaran yang dikuasainya Guru harus mengajar sesuai dengan background pendidikan yang dia miliki Kemudian dalam rencana pelajaran, ini berkaitan dengan Kalau dalam terminologi zaman sekarang adalah pembelajaran kontekstual Pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Jadi kesimpulannya ternyata pembelajaran kontekstual dan isu tentang profesionalisme guru Sudah ada sejak tahun 1952 Nah kemudian ini adalah kurikulum 1964 Yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952 Apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam kurikulum 1964 ini Yang pertama ini Adanya program pancawardana Jadi dalam kurikulum 1964 Ada program yang ditekankan harus dilaksanakan Itu namanya program pancawardana Program pancawardana ini meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral Jadi ini adalah lima aspek yang ditekankan dalam program pancawardana Selain itu, dalam kurikulum 1964 juga Di sini ada penekanan atau ada kesadaran bahwa Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar itu penting Untuk diberikan porsi yang lebih dalam hal akademik Sehingga di sini ada program atau kata kunci lain dari kurikulum 1964 adalah Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis Jadi di sini untuk pendidikan dasar itu ada penekanan bagaimana pada pengembangan pengetahuan Dan menghadirkan kegiatan fungsional yang praktis Kemudian kata kunci yang terakhir berkaitan dengan kurikulum 1964 ini adalah Kaitannya dengan pembagian kelompok bidang Jadi pada kurikulum 1964 itu sudah ada klasifikasi bidang studi Yang terdiri dari lima bidang Yaitu moral, kecerdasan, emosional, kemudian keterampilan, dan just money Jadi itu adalah gambaran kurikulum tahun 1964 Nah kemudian kurikulum 1964 ini ternyata hanya bertahan 4 tahun kurang lebih Jadi pada tahun 1968 itu dilakukan penyempurnaan untuk kurikulum 1964 Salah satu butir dari penyempurnaan itu adalah adanya perubahan program Pancawardana Yang kemudian diubah penekanannya menjadi tiga hal ini Yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus Nah tiga hal ini merupakan bentuk dari perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan undang-undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen Jadi secara tidak langsung perubahan kurikulum 1964 Program Pancawardana menjadi kurikulum 1968 Yang menekankan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kemudian kecakapan khusus Itu merupakan sebuah perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan UUD secara murni dan konsekuen Kemudian selanjutnya ada dua hal lagi yang menjadi poin penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan kurikulum 1968 Yaitu yang pertama dari isi pendidikannya Isi pendidikannya disini untuk kegiatannya lebih menekankan pada kecerdasan dan keterampilan Serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat Jadi disini penekanan dari konten pendidikan yang dilaksanakan dalam tataran pelaksanaan pembelajaran di sekolah Itu harus mengarah pada peningkatan kecerdasan dan keterampilan Dan tidak lupa untuk mengembangkan fisik yang sehat dan kuat Sehingga tujuan dari kurikulum 1968 ini dengan segala prosesnya adalah Agar terbentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati kuat dan sehat jasmani Kemudian mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani Dan tidak lupa juga diimbangi dengan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama Jadi ini adalah tujuan dari kurikulum 1968 yang menjadi poin penekanannya Kemudian selanjutnya kurikulum 1968 ini mengalami perubahan dan penyempurnaan Sehingga lahir kurikulum 1975 Pada kurikulum 1975 ini sudah mengenal istilah manajemen by objective Sehingga sesuatu yang dilaksanakan dalam tataran pelaksanaan, perancangan, kemudian perencanaan pembelajaran Itu harus diadministrasikan Jadi disini sudah mengenal istilah prosedur pengembangan sistem interaksional atau PPSI Yang memuat tiga hal Itu ada materi, ada metode, dan ada tujuan pengajaran Kemudian selain itu pada tahun 1975 juga dalam kurikulumnya sudah mengenal satuan pelajaran Atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan Atau bahasa sekarang lebih dikenal dengan RPP Nah di dalam satuan pelajaran ini pada tahun, pada kurikulum 1975 itu memuat Setidaknya ada petunjuk umum Kemudian ada tujuan interaksional khusus atau TIK Kemudian ada materi pelajaran Ada alat pelajaran Ada kegiatan belajar mengajar Dan ada proses evaluasi tentunya Nah ini adalah salah satu yang menjadi pembeda dari kurikulum tahun-tahun sebelumnya Jadi pada masa ini sudah mengenal adanya administrasi dalam bidang pendidikan Namun demikian Kalau kita baca sejarah Ternyata pada kurikulum 75 ini dalam implementasinya Itu memberikan dampak yang cukup besar kepada guru dalam hal pengadministrasian Jadi guru banyak menghabiskan waktu untuk menyusun ini semua Sehingga sempat juga terjadi protes Karena guru menghabiskan waktu untuk melakukan atau membuat administrasi-administrasi yang berkaitan dengan satuan pelajaran Oke, jadi itulah gambaran berkaitan dengan kurikulum tahun 1975 Nah kemudian pada tahun 1984 Hadir kurikulum kembali yang merupakan penyempurnaan kurikulum tahun 1975 Dimana disini ada beberapa penekanan Yang pertama pada tahun 1984 ini sudah mengusung yang namanya proses skill approach Jadi pendekatan ketelampilan proses itu sudah digaungkan dan dihadirkan dalam pembelajaran Sehingga disini dikenal dengan CBSA ya Cara belajar siswa aktif Yang itu didasarkan pada siswa ditempatkan sebagai subjek belajar Jadi kurikulum 84 ini sudah memulai yang namanya student center Jadi siswa yang banyak dan mendominasi proses pembelajaran Sehingga siswa disini akan aktif dalam proses pembelajarannya Nah ada hal lain juga Bahwa dalam kurikulum 84 ini salah satu cirinya adalah berorientasi kepada tujuan interaksional Jadi disini di kurikulum 1984 ini Guru diharapkan atau diwajibkan menganalisis dulu tujuan interaksionalnya Sebelum menentukan bahan ajar Sebelum menentukan proses pembelajaran seperti apa Jadi guru harus membuat dulu tujuan interaksionalnya Sehingga jelas nanti bahan ajarnya seperti apa Langkah-langkah pembelajarannya seperti apa Sehingga apa yang direncanakan baik itu bahan ajar, langkah, penilaian, dan sebagainya Itu mengarah pada tujuan interaksional Oke, itulah gambaran kurikulum 84 Nah selanjutnya ini adalah kurikulum 94 Jadi kurikulum 94 Seperti kurikulum yang lainnya Bahwa kurikulum selanjutnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya Kurikulum 94 pun merupakan penyempurnaan dari kurikulum 84 Disini pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 Tentang sistem pendidikan nasional Nah pada kurikulum 94 ini ada beberapa perubahan Yang menjadi dasar atau yang menjadi signifikan Yang pertama berkaitan dengan pembagian waktu Jadi disini ada perubahan sistem semester menjadi sistem catur bulan Asalnya per 6 bulan menjadi per 3 bulan Dengan harapan perubahan ini memberi waktu yang panjang Memberi waktu yang banyak kepada siswa untuk belajar materi Nah kemudian yang lainnya berkaitan dengan tujuan pengajaran Di sini pada kurikulum 94 ini dibagi menjadi 3 hal Yaitu pemahaman konsep Kemudian keterampilan menyelesaikan soal Dan keterampilan menyelesaikan masalah Jadi tujuan pengajaran dalam kurikulum 94 ini harus menekankan pada 3 hal ini Oke Itulah gambaran kurikulum 94 Nah ini kurikulum 2004 Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi Jadi disini kalau kita lihat dari nama kurikulumnya berbasis kompetensi Berarti disini ada hal atau yang menjadi titikkan adalah kompetensi Ini ada 3 poin yang setidaknya menjadi catatan berkaitan dengan kurikulum KBK ini Yang pertama pengembangan kemampuan untuk melakukan Atau kompetensi tugas-tugas tertentu dengan standar perkomun Jadi ada kompetensi-kompetensi tertentu yang memiliki standar Dan itu harus dicapai oleh siswa Kemudian yang selanjutnya Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta diik Melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna Jadi ada hasil dan dampak yang diharapkan dari proses pembelajaran Yang itu melalui atau melewati berbagai pengalaman Baik pengalaman misalnya pengetahuannya maupun keterampilannya Sehingga nanti akan tampak hasil dan dampaknya yang dirasakan oleh siswa Kemudian yang terakhir ciri dari kurikulum KBK ini adalah Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan Oke itu adalah gambaran kurikulum 2004 Kemudian kurikulum selanjutnya adalah kurikulum tahun 2006 Atau yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan Jadi ini menggantikan kurikulum KBK yang hanya bertahan 2 tahun Oke disini untuk kurikulum KTSP 2006 Ini ada beberapa penekanan Yang pertama disini guru lebih diberikan kebebasan Untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa Serta kondisi sekolah Jadi disini pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional Itu menyusun 3 hal Rangka dasar, standar kompetensi lulusan Kemudian standar kompetensi dan kompetensi dasar Atau dulu yang dikenal dengan SKKD Nah selebihnya perangkat pembelajaran yang namanya silabus, RPP, penilaian dan sebagainya Yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru Itu dikembangkan oleh satuan pendidikan Jadi oleh sekolah Baik itu melalui misalnya kelompok kerja guru, MGMP dan sebagainya Jadi disini di kurikulum KTSP ini Guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan perancangan pembelajarannya Nah ini adalah tujuan KTSP Jadi disini tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan kondisi dan potensi daerah Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jadi tujuannya akan pada akhirnya mengkerucut atau mengarah pada tujuan pendidikan nasional Namun dalam tataran pelaksanaannya Tentu saja untuk KTSP ini memberikan keleluasaan Sesuai dengan kehasan dan kondisi serta potensi daerahnya Bahkan disesuaikan juga dengan kondisi satuan pendidikan dan peserta didiknya Itulah gambaran kurikulum KTSP 2006 Nah selanjutnya ini adalah kurikulum yang kita gunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 Yang kita ketahui juga sudah mengalami beberapa kali revisi Nah ini mungkin nanti akan dibahas secara khusus di pertemuan-pertemuan selanjutnya Disini akan saya gambarkan secara sekilas saja bagaimana kurikulum 2013 itu Nah ini adalah alasan lahirnya kurikulum 2013 Dari sudut pandang persepsi masyarakat itu ada beberapa hal yang menjadi hal yang mendasari lahirnya kurikulum 2013 Yang pertama terlalu banyak menitik beratkan pada aspek kognitif Jadi kurikulum-kurikulum sebelumnya dinilai terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif Sehingga aspek-aspek lain terlalu sedikit porsinya Kemudian beban siswa terlalu berat Kemudian kurang bermuatan karakter Nah kemudian ini adalah fenomena negatif yang mengemuka Yang menjadi dasar lahirnya kurikulum 2013 Yaitu perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan gejala masyarakat Dan ini adalah perkembangan pengetahuan dan pedagogi yang menjadi dasar juga lahirnya kurikulum 2013 Yaitu neurologi, psikologi, dan observation-based Atau discovery learning dan collaborative learning Nah ini kemudian dari segi konsep kurikulumnya Atau yang menjadi perbedaan mendasar Yang pertama dari segi konsep kurikulum Untuk kurikulum 2013 itu mencoba menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill Dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian Kemudian di sini berkaitan dengan bahan yang digunakan Atau buku yang dipakai dalam pembelajaran Di sini buku yang digunakan yang pertama berbasis kegiatan atau activity based Jadi yang menjadi perbedaan Buku yang digunakan oleh siswa itu basisnya adalah aktivitas siswa Kemudian untuk genjang SD itu bukunya ditulis secara terpadu atau tematik Nah kemudian untuk proses pembelajaran Ada beberapa hal yang menjadi penekanan atau ciri khas dari kurikulum 2013 ini Di antaranya yang pertama adanya pendekatan saintifik Atau dikenal dengan 5M 5 kegiatan menanya Mulai dari menanya sampai mengkomunikasikan yang M kelimanya itu Kemudian di sini juga pada proses pembelajaran itu dihadirkan model-model yang berorientasi pada student center dan aktivitas yang mengasah berpikir tingkat tinggi siswa Seperti misalnya discovery learning, kemudian PBL, problem based learning, atau project based learning atau PJBL Nah kemudian yang keempat Yang menjadi pembeda adalah proses penilaiannya Jadi untuk proses penilaian dalam kurikulum 13 ini Menitik beratkan atau menekankan pada proses penilaian pada proses jalannya pembelajaran Jadi orientasinya bukan hanya hasil Tapi dari semenjak proses pembelajaran pun itu menjadi orientasi penilaian pada kurikulum 2013 Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia Silahkan kalau ada pertanyaan langsung saja di forum di e-learning LMS Atau di komen di GCR Oke, terima kasih atas perhatiannya Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh